Lambang Naga Panji Naga Sakti Jilid 8 HMMM Sungguh tidak kusangka perusahaan Leong Wie Piao Kiok yang namanya terkenal di seluruh dunia Kangou ternyata bisa dipermainkan orang lain? Hehehe Kelihatannya berita yang tersiar di dalam dunia Kangou tak boleh dipercaya penuh Jengek Liao Taijian dingin Taijian Bila kau putuskan pasti hendak berangkat sekarang juga Chai He sekalipun bukannya tidak berani melanjutkan perjalanan Kita adalah orang-orang yang mencari sesuap nasi dengan menjual nyawa Boleh dikata nyawa kami sebenarnya sama sekali tak berharga Justru maksud Chai He ngotot hendak tetap tinggal di dalam kubil ini tujuannya tidak lain karena takut keluarga Liao kalian kena dicelakai orang Coba Taijian pikirlah secara teliti Semisalnya kau memang berkeinginan keras untuk melanjutkan perjalanan Chai He segera akan perintahkan mereka untuk mempersiapkan kereta Hehehe kita akan berdiam berapa lama di sini Menunggu setelah Chong Piao tahu kami tiba Jelas ia sudah kena dibuat jerah oleh perkataan Foa Cheng Yan yang amat tajam serta lihai itu Tadi Chai He sudah katakan Chong Piao tahu kami memiliki seekor kuda jempolan Di dalam 3-5 hari kemudian tentu sudah tiba di sini sambung Foa Cheng Yan lebih lanjut Setelah Chong Piao tahu kalian tiba maka tak usah takuti mereka lagi? Boleh dibilang demikian Maka dari itu dia bisa menduduki jabatan sebagai Chong Piao tahu sedang Chai He cuma mendapat bagian Ho Chong Piao tahu saja Jadi maksudmu setelah berdiam 3 hari kita dapat berangkat kembali tanya Liao Taijian kembali Sedikit pun tidak salah Jika memang terlambat maka tidak akan melewati 5 hari Akhirnya Liao Taijian menghembuskan napas panjang Kecuali hikuan suami istri ngambek dan tidak peduli orang-orang perusahaan Piao Kio kalian lagi untuk melakukan perjalanan sendiri Rasanya pasti sulit juga untuk menundukkan kau Foa Huchong Piao tahu katanya Taijian Aku orang Shifo A cuma seorang yang kasar, tidak terlalu banyak bersekolah Tetapi aku masih tahu bila menjadi seorang manusia tak boleh terlalu mementingkan diri sendiri Demi keselamatan dari kalian keluarga Liao serta untuk menjaga merek emas dari perusahaan Liao Wia Piao Kio selama 20 tahun ini Terpaksa aku orang Shifo A tak dapat menempuh bahaya Hei, 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 kami membayar rongkos mahal agar perusahaan kalian suka mengawal kami Tidak disangka semua gerak-gerik serta perbuatan kami harus mendengar keputusan dari kalian Hal ini benar-benar menjengkelkan sekali Sindir Liao Taijian tertawa dingin Tidak ada hentinya Buru-buru Foa Cheng Yan merangkap tangannya menjura Taijian Harap kau orang suka memaafkan kelancangan kami ini Ujarnya sambil tertawa Menghadapi situasi seperti ini sekalipun Taijian harus memaki dan menyalahkan aku orang Shifo A Biarlah aku terima di hati saja Cuma saja bila mana Taijian suka menjelaskan alamat dari calon besanmu itu Kami dapat Mencarikan akal untuk menghantar surat tersebut ke kota Kehong Di kota Kehong sana perusahaan kami pun punya sebuah kantor cabang Biarlah mereka yang menghantarkan surat tersebut kepadanya Kalian hendak kirim dengan apa? Burung merpati Perusahaan Leong Wee Piao Kio kami punya sejumlah burung-burung merpati yang sangat terlatih dan sering digunakan untuk mengirim berita antara markas dengan kantor cabang Jika Taijian hendak menyampaikan surat kepada calon besanmu kita dapat menggunakan burung merpati untuk mengirimnya ke kantor cabang kami Kemudian dari sana akan memerintahkan seseorang untuk menyampaikan surat tersebut ke tempat tujuan Sekarang kalian masih ada burung merpati itu Masih ada seekor burung yang terbaik Baiklah, biar aku pergi membuat sepucuk surat Kemudian biar burung merpati dari perusahaan kalian mengirimnya ke kota Kehong Taijian Di tengah cuaca yang demikian dingin serta berangin kencang Lebih baik kau orang menggunakan kertas surat yang tipis dan ringan EHM Memang jangan sampai burung tersebut merasa terlalu berat Liao Taijian mengangguk Ia lantas bangun berdiri dan meninggalkan ruangan tersebut Foa Cheng Yan pun dengan mengikuti Liao Taijian berjalan keluar dari ruangan itu Pada waktu itu terlihatlah beberapa orang pembantu sedang membersihkan halaman dari tumpukan salju Dengan cepat ia anjotkan badannya meloncat naik ke atas atap rumah kemudian dari sana memandang keempat penjuru Dari sana ia melayang keluar dari kuil untuk melakukan pemeriksaan sekali lagi dengan teliti Setelah itu dengan langkah lambat-lambat baru berjalan kembali ke dalam ruangan Pada saat ia hendak memasuki pintu kuil itulah, mendadak terdengar suara drapan kaki kuda berkumandang datang memecahkan kesunyian yang mencekam sekeliling tempat itu Foa Cheng Yan segera merasakan hatinya tergetar keras, tubuhnya dengan cepat berputar memandang ke arah luar Tampaklah seekor kuda warna putih bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya dengan cepat berlari mendekat Di atas punggung kuda tersebut terdapatlah sesosok tubuh manusia Warna putih kuda itu amat mulus dan tiada bedanya dengan permukaan salju Dari atas hingga ke bawah sama sekali tidak kelihatan sedikit titik hitam pun Foa Cheng Yan menghembuskan napas panjang setelah berdiri tegak mendadak bentaknya keras Berhenti! Jika kau orang tidak menghentikan lagi larinya kudamu itu, jangan salahkan aku orang Shifo A akan turun tangan terhadap dirimu Di tengah suara bentakan yang amat keras itulah, mendadak kuda putih tersebut berhenti berlari Sedang orang yang tertelungkup di atas punggung kuda tersebut mendadak dongakan kepalanya, mengayunkan tangan kirinya dan berkemak kemik Belum sempat sepatah kata meluncur keluar, tubuhnya tahu-tahu sudah terjatuh ke atas tanah dengan menimbulkan suara yang amat gaduh Melihat kejadian itu Foa Cheng Yan melengat, selagi ia hendak berjalan mendekati orang itu untuk memeriksa keadaan yang sebetulnya Mendadak terdengarlah kuda putih itu meringkik panjang lututnya tahu-tahu ditekuk dan berlutut di hadapan tubuh orang tersebut Ah 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 ah! Kiranya seekor kuda jempolan yang sangat menarik hati Jika dilihat dari sikap kuda tadi, kelihatan sekali bila ia menaruh rasa sangat hormat terhadap majikannya Dengan langkah lebar Foa Cheng Yan segera berjalan ke depan tubuh orang itu dan membopong tubuh dari atas tanah Tampaklah paras muka orang itu sudah berubah jadi hijau membesi, jelas ia sudah kena terbokong oleh senjata rahasia Kendati Foa Cheng Yan sendiri pun sedang berada di dalam keadaan berbahaya Tetapi teringat bahwa menolong orang merupakan suatu kejadian yang sangat penting Tanpa berpikir panjang lagi ia segera membopong tubuh orang itu dan dengan langkah terburu-buru kembali ke dalam kuil Beberapa orang lelaki yang ada di tengah halaman sejak tadi sudah mendengar suara jeritan tertahan dari Foa Cheng Yan Melihat dia orang membopong orang itu sambil berlari masuk ke dalam kamar Mereka lantas tahu jika si orang tua itu sedang menolong orang tersebut Tanpa berpikir panjang lagi orang yang berada di sebelah kiri lari keluar kuil dengan mulut membungkam Secara sadar ia bertindak sendiri sebagai pengawas keadaan Yang mengawasi apakah dari belakang ada orang yang melakukan pengejaran atau tidak Sedangkan orang yang ada di sebelah kanan bersama-sama dengan Foa Cheng Yan lari masuk ke dalam ruangan Membuka perusahaan mengawal barang paling mudah mendapat keuntungan Tapi peraturan pun paling ketat Seng pembantu tersebut setibanya di depan pintu ruangan ternyata tidak berani melanjutkan kembali langkahnya Yang paling aneh adalah kuda putih yang tinggi besar itu Ia mengikuti dari belakang Foa Cheng Yan dan berjalan masuk ke dalam ruangan kuil Kemudian sambil tundukan kepala menanti di samping Melihat kebagusan serta kegagahan kuda putih tersebut Rata-rat para pembantu Piao Kio pada dongakan kepalanya seraya memuji Kuda bagus Kuda bagus Sekalipun kuda jempolan Wee Leong Chi dari Chong Piao Tau yang bisa melakukan perjalanan seribuli dalam sehari pun susah untuk menandinginya Haruslah diketahui kebanyakan orang bulim setelah melihat pedang bagus atau kuda bagus Rata-rata menunjukkan rasa suka Para pembantu Piao Kio ini walaupun bukan termasuk jago-jago kangou Tetapi karena sudah banyak tahun berkelana di dalam bulim sambil mengawal barang Pengetahuan mereka bertambah luas Ketajaman metem lebih siapapun Sebab itu mereka mengetahui jika kuda tersebut kuda jempolan Kita balik pada Foa Cheng Yan Di mana orang setelah tiba di dalam kamar segera meletakkan orang itu di samping api unggun yang belum padam Hawa hangat menyamankan suasana Kemudian diperiksa badan orang tadi dengan teliti Dilihatnya orang itu adalah seorang pemuda tampan yang baru berusia 8-19an tahun Ia memakai celana warna hitam dengan jubah biru berikat kepala warna biru dengan sepasang alis yang tebal, berbadan kekar Walaupun air mukanya pada saat ini sudah berubah jadi hijau membesi tapi tak sampai menutupi ketampanan wajahnya Foa Cheng Yan yang melakukan pemeriksaan teliti di tubuhnya tak berhasil menemukan tanda luka apapun Ia segera balikkan badannya Terlihatlah di atas jalan darah Hang Hu di belakang pundaknya masih tersisa sedikit darah kering Hal ini membuat si orang tua itu kerutkan kening Sungguh suatu tindakan yang kejam pikirnya Bukan saja senjata rahasia yang digunakan sangat beracun bahkan menghajar pula tepat di atas jalan darah Sekalipun badannya terbuat dari baja murni pun tak akan bisa kuat menahan serangan tersebut Walaupun pengetahuannya sangat luas, tapi ia pun hanya bisa membedakan bila pemuda tersebut kena dilukai oleh sebangsa senjata rahasia yang amat kecil dan sangat beracun Jari-jari tangannya segera dikerahkan tenaga untuk merobek pakaian di atas pundak Sedikit pun tidak salah, terlihatlah sebatang jarum ekor walet yang amat lembut dan kecil masih kelihatan tersundul di luar kulit Jarum ekor walet yang tersundul keluar dari kulit pundak itu memancarkan sinar kebiru-biruan Sekali pandang sudah bisa ditentukan bila racun yang dipoleskan di atas senjata rahasia tersebut benar-benar sangat ganas Setelah melihat jelas bentuk senjata rahasia itu, Foa Cheng Yan baru kelihatan tertegun Ah ah ah! Senjata rahasia yan wiay tui hun ciam Apa itu senjata rahasia ekor walet pengejar sukma mendadak terdengar suara Liao Taijian menyambung Foa Cheng Yan berpaling, tampak Liao Taijian dengan langkah lambat sedang bertindak masuk ke dalam ruangan Ia lantas tertawa getir Senjata rahasia ekor walet pengejar sukma adalah semacam senjata rahasia yang amat beracun Asalkan menembusi badan pasti akan membinasakan, racunnya sangat luar biasa Ketika itu Liao Taijian barusan dapat melihat jelas bila di atas tanah menggeletak seseorang Maksudmu orang ini sudah terkena hajaran senjata rahasia yan wiay tui hun ciam tersebut? Tidak salah Foa Cheng Yan manggut Foa Eya Cepat cabut keluar senjata beracun tersebut dari atas pundaknya seru Liao Taijian sambil melangkah mendekat dan menengok sekejap ke arah pemuda tersebut Kembali Foa Cheng Yan tertawa getir dan menggeleng Racun ganas yang terpoles di atas jarum pencabut nyawa ini sangat luar biasa Kecuali menggunakan obat pemunah manungal dari si penyambit senjata rahasia Orang lain tak berakal bisa bantu memunahkannya Bila aku cabut keluar jarum beracun itu dari pundaknya maka kemungkinan besar pemuda ini bakal lebih cepat menemui ajalnya Tapi kita pun tak bisa berpeluk tangan melihat orang lain menjelang sekarat Bila mana aku orang tiada bermaksud untuk menolong dirinya, aku pun tak akan membopong dirinya masuk ke dalam kuil Liao Taijian menghala napas panjang Jika kita tidak bantu dirinya mencabut keluar senjata beracun itu, bukankah sebentar lagi ia bakal mati? Dugaan Taijian salah besar, menurut apa yang orang Si Foa ketahui Asalkan jarum beracun itu tidak sampai tercabut maka kemungkinan besar nyawanya bisa diperpanjang beberapa saat Foa Huchong Tiao tahu Sewaktu kau turun tangan menolong dirinya apakah kau tidak tahu jika pemuda ini sudah terhajar oleh senjata rahasia yang sangat beracun? Eh H.M. Aku pun tidak tahu jika senjata rahasia yang menghajar dirinya adalah jarum ekor walet pengejar Sukma Nyawa manusia sangat berharga Foa Huchong Tiao tahu Apa yang hendak kau lakukan saat ini? Mendengar pertanyaan itu Foa Cheng Yan jadi melengak Tapi mengingat Liao Taijian adalah seorang yang pernah menjabat sebagai pembesar Maka tidak aneh kalau nada ucapannya tidak terlepas dari nada seorang pembesar walaupun sudah menghadapi peristiwa macam begini Pikirannya segera berputar, beberapa saat kemudian ia baru menyaut Taijie Aku sendiri pun tidak tahu semisalnya aku tidak berhasil menolong hidup orang ini Apakah hal tersebut merupakan suatu perbuatan melanggar hukum atau tidak? Tapi menurut peraturan dari dunia Kango, setiap kali kami menemui persoalan yang sangat merepotkan Jikalau semisalnya aku tidak berhasil menolong hidup dirinya maka aku pun tidak usah ganti nyawa sendiri Tapi kejadian yang sebenarnya kami harus jelaskan kepada sanak keluarganya dan kepada perguruannya pun aku harus memberikan suatu pertanggungan jawab Setelah orang itu mati, kenapa tidak kalian laporkan saja kepada kaum pembesar negeri kata Liao Taijian Dalam dunia Kango terdapat peraturan dunia Kango yang harus kami taati Peristiwa ini sudah tentu tidak perlu kami laporkan kepada kaum pembesar Tidak salah Liao Taijian mengangguk kalian sebagai orang Kango memang memiliki care penyelesaian kalian sendiri Ia menghela nafas panjang Hei, Hei, Kuan sudah selesai membuat surat tambahnya Bagus! Kau serahkan saja kepadaku, akan ku bantu kirimkan surat ini sampai ke alamatnya Dari dalam sakunya Liao Taijian mengambil keluar selembar kertas putih dan diangsurkan kepada si orang tua itu Hei, Kuan sudah menurut nasihatmu, surat yang aku tulis amat singkat sekali Taijian boleh berlega hati, dalam satu dua hari ini besan dari Taijian tentu sudah menerima surat ini Kata Foa Cheng Yan Seraya menerima angsuran surat itu Perlahan-lahan Liao Taijian mengalihkan sinar matanya ke arah dada pemuda berbaju biru itu Ia berbatuk-batuk kering Foa Ya Hei, Kuan menyimpan berbagai macam obat mujarab yang dapat digunakan untuk memunahkan racun-racun ganas tersebut Entah dapatkah obat-obat itu digunakan buat ini? Obat apa? Sewaktu Hei, Kuan masih menjabat sebagai pembesar di kota Toko pernah mendapat hadiah dari seorang tabit kenamaan Tiba-tiba pemuda berbaju biru itu menggerakkan jari tangannya dan menuding dada sendiri Sungguh hebat luakang yang dimiliki orang ini Diam-diam pikir Foa Cheng Yan ketika melihat pemuda tersebut menunjukkan suatu gerakan Setelah terhajar senjata rahasia beracun Yan Wietui Hun Chiam nyatanya dalam waktu singkat Dia bisa menggerakkan jari-jari tangannya Sungguh suatu kejadian yang luar biasa Berpikir akan persoalan itu, mendadak suatu ingatan bagus berkelebat di dalam benaknya Dengan cepat ia meraba dada pemuda berbaju biru itu Di mana jari-jari tangannya bergerak Si orang tua ini dengan cepat meraba sebuah botol kemala di balik sakunya Buru-buru Foa Cheng Yan merogoh ke dalam saku orang itu dan diambilnya keluar sebuah botol porselen Botol porselen itu panjangnya ada dua cun dan berwarna hijau bening Setelah membuka gabus penutupnya mengelinding keluarlah dua butir pil Di dalam botol tersebut hanya terdapat dua butir pil Satu warna hijau kemerah-merahan dan yang lain berwarna putih keperak-perakan Foa Cheng Yan letakkan kedua butir pil tersebut ke telapak tangannya Dan memandang benda itu dengan terpesona Warna kedua butir pil itu tidak sama rasanya Penggunaannya sama sekali berbeda Ia mengetahui jelas maksud pemuda berbaju biru itu menuding dada sendiri adalah Minta ia mengambil keluar botol porselen yang ada di dalam sakunya Tapi ia tidak mengerti pil warna yang manakah merupakan obat pemunah dari racun tersebut Foa Hu Chong Piao Tau Apakah pil obat itu cukup memberitahukan kepadamu Maksud tujuannya menuding botol porselen tersebut Tanya Liao Tai Jian sembelari terbatuk-batuk Dalam keadaan luka parah ia masih tidak melupakan botol porselen yang disimpan dalam saku Sudah tentu jelas sekali membuktikan bila isi dari botol porselen itu adalah obat pemunah racun yang mujarab Dan kini di dalam botol tersebut semuanya terdapat dua butir pil yang berlainan warnanya Salah sebutir di antaranya tentu bukan merupakan obat pemunah bukan? Benar Di antara kedua butir pil tersebut yang satu adalah pil pemunah sedang yang lain bukan pil pemunah Saat ini aku sendiri pun susah untuk memberdakan mana yang pil pemunah dan mana yang bukan pil pemunah Perlahan-lahan Liao Tai Jian menghela nafas panjang Hehehe Jikalau kita tak berhasil membedakan butiran pil yang mana adalah pil pemunah racun Sekalipun saat ini kita miliki obat pemunah juga sama saja tak dapat digunakan untuk menyelamatkan jiwanya Caroline Sih masih ada kata Foa Cheng Yan setelah termenung sebentar tapi berhasil atau tidak masih susah dibicarakan Apa caramu itu? Cabut dulu jarum Yan Wee Chiam yang menghajar pada punggungnya Salurkan tenaga dalam akan ku bantu menyadarkan dirinya dari pingsan Kemudian biar ia sendiri yang menunjukkan butiran pil mana adalah pil pemunah racun Obat tersebut ia yang membawa sendiri Sudah tentu pemuda tersebut dapat menentukan sendiri mana yang merupakan pil pemunah racun Cuma care ini pun merupakan suatu tindakan sangat berbahaya Kata Foa Cheng Yan kembali berat Bagian mana yang kau maksud bahaya? Jikalau aku tidak berhasil menyadarkan dirinya, maka kita tak akan berhasil menyelamatkan jiwanya lagi Kecuali bertindak demikian, masih adakah care-care yang kiranya dapat digunakan? Bilaman dibicarakan dalam situasi seperti ini, kecuali care, tersebut rasanya tak ada care lain lagi Selagi mereka bercakap-cakap, Nyo O Su Jan dengan membawa baki berisi makanan sudah berjalan masuk Jaya, siapakah orang ini tanya Nyo O Su Jan sambil meletakkan baku berisi makanan itu ke atas tanah Aku sendiri pun tidak tahu perlahan-lahan Foa Cheng Yan menggeleng ia menunggang kuda dan kesasar sampai ke sini Sedang pemuda itu sendiri jatuh pingsan karena terhajar senjata rahasia Sinar metu Nyo O Su Jan dialihkan ke atas jarum beracun Yan Wietui Hun Ciam yang masih melekat pada punggungnya Ah 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 ah, ia sudah terhajar oleh jarum beracun Yan Wietui Hun Ciam, serunya tiba-tiba dengan rasa kaget Tidak salah, bahkan kalau sudah tak ditolong lagi, maka jiwanya bakal melayang Kuda putih yang berada di luar ruangan apakah kuda tunggangannya kembali Nyo O Su Jan bertanya Ehem, jikalau kuda tunggangannya bukan seekor kuda jempolan yang cerdik, mungkin ini hari jiwanya sudah melayang Jadi Jaya mau menolong dirinya? Benar, urusan sudah menjumpai diriku sudah tentu aku harus berusaha keras Jika ditinjau dari perubahan air mukanya, jelas ia sudah keracunan hebat Bila tidak berhasil kita tolong dirinya, maka kesulitan bakal menimpa diri kita Soal ini aku sendiri pun tahu, jika kita tidak berhasil menyelamatkan jiwa maka kerepotan bakal saling berdatangan Dan bila kita berhasil menolong dirinya kerepotan tetap bakal datang Sekarang urusan ini sudah menjumpai kita, kalau memang apapun terjadi kita tetap merasakan kerepotan Bukankah jauh lebih baik kita coba dulu tolong orang itu Kedatanganmu sungguh amat bagus Coba perintahkan mereka perketat penjagaan Mungkin 1-2 jam ini aku tak bisa lepaskan diri dalam ruangan Sebentar lagi aku mau turun tangan menolong dirinya Dirobeknya pakaian kulit kambing pada pundak pemuda itu Lalu jari-jari tangan kanan mulai bekerja mencabut keluar jarum beracun yang menghajar di atas jalan darah Hang Huyat pada pundak pemuda berbaju biru itu Sedangkan tangan kirinya angsurkan pil pemunah tadi ke tangan Liao Taijian Liao Taijian terima obat pemunah itu Foa Cheng Yan lantas gunakan tangan kirinya membimbing bangun pundak pemuda tersebut Telapak tangan ditempelkan ke atas jalan darah Ming Bun Hiat pada punggung diam-diam Hawa murni disalurkan menerjang masuk ke isi perutnya Liao Taijian yang belum pernah mencampurkan diri dalam urusan dunia Kang Huyat Ketika melihat Foa Cheng Yan tempelkan telapak kanannya ke atas punggung pemuda berbaju biru itu dalam hati jadi keheranan Eeei, terhitung Ker apakah ini masa menyembuhkan luka keracunan hanya dengan tempelkan tangan ke atas punggung Tampaklah beberapa saat kemudian batok kepala Foa Cheng Yan mulai dibasahi oleh keringat yang makin lama semakin deras bagaikan curahan hujan Dari ujung kepala sampai bawah basah kuyuk semua Melihat kejadian itu, Liao Taijian jadi semakin terkejut bercampur keheranan Foa ya, kau lelah tak tertahan lagi tanyanya Ketika itu Foa Cheng Yan sedang pusatkan seluruh perhatian untuk paksa keluar racun dari dalam tubuh si lelaku berbaju biru itu dengan kerahkan tenaga lewekang Sudah tentu tak ada waktu baginya untuk menjawab pertanyaan dari Liao Taijian Ia tetap membungkam dalam seribu bahasa Liao Taijian yang melihat Foa Cheng Yan tetap duduk bersilah sambil pejamkan mata Agaknya sama sekali tidak mendengar pertanyaan, ia pun tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut Kembali lewat beberapa waktu, mendadak si orang berbaju biru itu menghembuskan napas panjang, perlahan-lahan ia membuka matanya Agaknya ketika itu Foa Cheng Yan sudah kecapaian, sesudah menghembuskan nao as ringan buru-buru katanya Liao Taijian cepat tunjukkan pil itu kepadanya dan suruh ia tunuk pil mana yang pemunah racun Liao Taijian menurut, ia keluarkan telapak tangannya dan menunjukkan kedua butir pil kepada Cheng Pemuda Dia antara kedua butir ini mana yang merupakan pil pemunah racun Pil berwarna putih keperak-perakan adalah pemunah racun Liao Taijian segera mengambil pil yang dimaksud dan diserahkan ke mulut pemuda tersebut Foaya, apakah pil ini diberikan saja kepadanya? Tanyakan saja kepadanya Si orang berbaju biru itu tidak menjawab tapi pentangkan mulut lebar-lebar Liao Taijian pulantas hantar pil warna putih ke dalam mulut si orang berbaju biru Setelah itu dimasukannya pula pil berwarna merah tadi ke botol kemala, lalu menutup gabusnya dan diletakkan di depan tubuh Cheng Pemuda Setelah semuanya beresia baru bangun berdiri dan bertindak keluar dari ruangan Si lelaki berbaju biru itu setelah menelan pil pemunah racun segera pejamkan matanya pula untuk mengatur pernapasan Foa Cheng Yan dengan kerahkan sisa tenaganya mengirim Hawa Luwakang ke dalam isi perut Seng Pemuda dan bantu ia perlancar jalannya peredaran darah di badan Sepeminum teh kemudian, mendadak si orang berbaju biru itu buka suara, katanya Terima kasih atas bantuan dari Lo Chiampoe, Boampoe sudah bisa atur pernapasan sendiri, Chiampoe tidak usah repot-repot lagi Kero menyembuhkan luka dengan menggunakan tenaga dalam merupakan suatu pekerjaan yang sangat berat dan banyak mengeluarkan tenaga murni Foa Cheng Yan yang ada maksud menolong orang telah kerahkan seluruh hawa murni yang dimilikinya Sesudah lewat beberapa saat hawa murni di dalam badan hampir boleh dikata sudah tinggal sedikit Keringat ngucur keluar menembusi mantel bulunya, sekalipun si orang berbaju biru itu tidak menyuruh ia beristirahat pun ia tak akan meneruskan pekerjaannya Si orang berbaju biru itu melirik sekejap ke atas wajah Foa Cheng Yan yang penuh diliputi keletihan, setelah itu ia baru pejamkan mata atur pernapasan Foa Cheng Yan menghembuskan napas panjang, tubuhnya langsung dijatuhkan ke belakang dan rebah ke atas tanah Kelelahan yang dialami saat ini bagaikan kelelahan yang dialami setelah mengalami suatu pertarungan yang mahasengit Waktu itu Nyo O Su Jan dengan jalan merindik-rindik masuk ke dalam ruangan, sebagai seorang jago kawakan yang sering melakukan perjalanan setelah melihat sekejap keadaan ruangan perlahan-lahan Ia menutup pintu kembali dan mengundurkan diri untuk berjaga-jaga di luar Kiranya ia takut keadaan Foa Cheng Yan yang sangat mengenaskan itu dapat diketahui oleh pihak lawan Maka dari itu untuk amannya sengaja ia berjaga-jaga di depan pintu untuk menghalangi setiap orang yang bermaksud untuk masuk ke sana Setelah berbaring beberapa saat, perlahan-lahan Foa Cheng Yan bangun duduk dan mulai atur pernapasan Menanti ia selesai salurkan hawa murninya mengelilingi seluruh badan satu lingkaran dan rasa lelah lenyap dari dalam tubuh Pada waktu itu si orang berbaju biru pun sudah selesai bersemedi dan sedang duduk di sudut ruangan Ketika Foa Cheng Yan buka matu untuk kedua kalinya, keadaan dari si orang berbaju biru itu sudah berubah dari keadaan semula Wajah sebab hijau yang semula menghiasi wajahnya kini sudah tersapulanya berganti dengan selembar wajah tampan dan gagah perkasa Elo Oci Ampue sudah selesai bersemedi, Bo Ampue pun seharusnya mohon diri kata si orang berbaju biru itu hambar Ia bangun berdiri, membuka pintu dan berjalan keluar dengan langkah lebar Ia tidak menanyakan kisahnya sehingga ditolong, juga tidak mengucapkan sepatah kata terima kasih Bahkan tidak menanyakan pula nama Foa Cheng Yan maupun meninggalkan nama sendiri Begitu keluar dari ruangan segera meloncat naik ke atas kuda, menarik tali les dan diiringi suara ringkikan kuda putihnya Laksana sambaran petir meleset sejauh 8 dipa untuk kemudian lenyap di balik hutan sana Menanti Foa Cheng Yan tiba di depan pintu kuil bayangan manusia sudah lenyap tak berbekas Nyo Su Jan yang melihat kejadian itu tak bisa menahan golakan di hatinya lagi, kontan ia bentang bacot memuji Sungguh seekor kuda yang bagus Ia bepaling, sewaktu melihat Foa Cheng Yan pun sudah keluar, buru-buru sambungnya dengan berganti nada Jaya, siapakah orang itu? Agaknya di dalam kalangan bulim sebelah utara belum pernah menemui jejak orang ini Ia tidak tinggalkan nama Foa Cheng Yan menggeleng Ehem, apakah Jaya tidak menanyakan hal tersebut kepadanya? Kepergiannya teramat cepat, seng manusia amat gesit kudanya lincah, sama sekali tidak memberi suatu kesempatan bagiku untuk mengajukan pertanyaan Tioto Ahau yang berdiri di samping pintu kuil sehabis mendengar perkataan itu hawa gusarnya kontan bergelora HMM, bangsat cilik itu benar-benar tidak tahu kesopanan, bikin jongkol Jaya, kau sudah sia-sia menolong selembar nyawanya, kurang ajar benar, masa sepatah kata terima kasih pun tidak diucapkan, jika di kemudian hari aku si Elo Otila menemui dirinya lagi, tentu akanku kasih sedikit hajaran kepadanya Tioto Ahau, lain kali aku larang kau ungkap kembali persoalan ini cegah Foa Cheng Yan sembelari ulapkan tangannya kita sebagai orang kangow yang sering melakukan perjalanan sudah sepatutnya sering tolong menolong dan membantu, urusan telah lewat biarkanlah Berlalu, apalagi kita pun menolong bukan mengharapkan upah orang lain Walaupun di dalam hati tidak puas, Tioto Ahau tidak berani membantah perkataan Hu Piao Taunya, dengan hati mendongkol segera putar badan berlalu Jaya, jika ditinjau dari kodanya kemungkinan besar orang ini mempunyai asal-usul yang luar biasa Bisiknya Oh Sujan dengan suara lirih budi tidak mengenal terima kasih, inilah baru dinamakan wajah seorang pendekar sejati Sujan, jangan bicarakan urusan ini lagi potong Foa Cheng Yan sambil terbatuk-batuk kering tadi kau keluar sebentar dan apa yang sudah kau temui di sana? Hamba serta Gio Kliong sekalian bekerja untuk kumpulkan sedikit bahan makanan yang kira-kira bisa digunakan untuk penuhi ransum selama 4-5 hari buat manusia maupun kuda Selain itu secara teliti dan cermat kami pun sudah periksa keadaan di 4 penjuru, tapi tak sebuah tanda yang mencurigakan pun berhasil kita temukan Hamba merasa keadaan sekeliling kuil ini sangat tenang bahkan ketenangan yang membawa rasa keheranan Semakin hening, suasana semakin menakutkan Kita jangan terlalu bertindak gegabah kata Foa Cheng Yan seraya tertawa getir Ia dongakan kepala memandang cuaca Waktu masih pagi, sekalipun bakal terjadi urusan juga tak akan berlangsung pada saat ini Menggunakan kesempatan ini ada baiknya suruh mereka makan yang kenyang lalu beristirahat sebentar Semisalnya si Dewa Api Bancao betul-betul sudah pasang jebakan di sebelah sana dan ini hari tidak berhasil menjumpai kita Maka nanti malam pihak mereka pasti akan adakan suatu gerakan Agaknya Nyo Sujan secara tiba-tiba teringat akan suatu persoalan yang penting, buru-buru ujarnya Eeei Piao Tau, pemuda tadi sudah kena terhajar senjata rahasia macam apa Jarum beracun Yan Wee Tui Hun Ciam seru Foa Cheng Yan rada melengat Jarum Yan Wee Tui Hun Ciam adalah sebangsa senjata rahasia tunggal yang sangat istimewa Jarang sekali orang-orang bulim yang menggunakan senjata tersebut Tentang hal ini aku sih tahu Foa Huchong Piao Tau dari perusahaan Leong Wee Piao Kiok ini tertawa getir dan di dalam dunia Kango saat ini hanya seorang saja yang menggunakan senjata rahasia ini sebagai senjata andalan Si Kui Siu atau Tangan Setan Mo Ching Tidak salah, memang si Tangan Setan Mo Ching Menurut apa yang hamba ketahui, selamanya antara Kui Siu serta Siakiam atau Si Pedang Sesat belum pernah berpisah Tentang hal ini aku pun tahu Kembali si orang tua mengangguk di mana si Tangan Setan Mo Ching munculkan diri Maka Siakiam atau Si Pedang Sesat pasti menguntir datang Jiayanya Oh Sujen berbisik rendah Sudah ada banyak tahun si Tangan Setan serta si Pedang Sesat tidak pernah munculkan dirinya di dalam Dunia Kango, kemunculan mereka di tempat ini ada kemungkinan disebabkan karena suatu maksud tertentu Maksudmu, kedatangan mereka pun disebabkan oleh barang kawalan kita kali ini teriak Foa Cheng yang tertegun Soal ini hamba tidak berani terlalu memastikan Hanya saja peristiwa ini terjadi sangat kebetulan Dalam musim dingin yang menggigilkan badan serta jalan raya yang tertutup lapisan salju tebal Apalagi menjelang tutup tahun Kebanyakan jago-jago lioklim kenamaan sudah masanya beristirahat menyambut kedatangan tahun baru Seharusnya Kui So serta Siakiam tidak akan dikarenakan jual beli ini lantas cari sangu untuk melewati tahun baru bukan? Tidak salah, si Dewa Api Ban Chow ditambah tangan dan pedang sesat, urusan memang sedikit rada kebetulan Bahkan mereka masih tinggalkan suatu bukti kepada kita bahwa si tangan setan Mo Ching pun telah unjukkan diri Tapi di antara perusahaan Leong Wee Piao Kiok kita dengan pihak mereka belum pernah terlibat sengketa seru foa cheng yan Kita sudah menolong orang yang pernah dilukai si tangan setan Mo Ching Bukankah hal ini berarti sudah memberikan suatu kesempatan yang baik buat mereka untuk mencari gara-gara? Sujan kata si orang tua seraya tertawa getir Jikalau kedatangan mereka adalah membawa maksud tujuan, sekalipun kita tidak menolong orang itu pun mereka sama saja tak akan melepaskan kita orang Perkataan dari Jieya memang tidak salah, agaknya urusan makin lama berubah semakin merepotkan Hamba segera akan perintahkan mereka untuk banyak bikin persiapan Ia merandek sejenak Walaupun keadaan pihak musuh jauh lebih kuat, paling banter pun kita harus bertempur sampai mati Justru persoalannya sekarang terletak pada diri keluarga Leong Heee! Sekarang, hamba malah sebaliknya sangat mengharapkan Nona Liao benar-benar seorang gadis yang memiliki rangkaian ilmu silat lihai Kalau rejeki bukan bencana, kalau bencana tak akan terhindar Sampai waktunya aku kepingin sekali agar mereka suka memberi sedikit keterangan tentang maksud kedatangannya Setelah itu kita lakukan suatu pertarungan sepuas-puasnya Daripada harus merasakan kemas gulan, kemurungan serta kesumpakan sebanyak ini Jauh lebih baik semuanya berlalu dengan belak-belakan Jieya, maafkan hamba akan bicara terus terang Kemungkinan sekali Chong Piao Tau sudah mulai melakukan perjalanan Dengan kecepatan lari kudanya, mungkin dalam beberapa hari ini akan tiba di sini Sekarang kita harus berusaha keras menahan siksaan serta kepahitan getir untuk mengesampingkan semua persoalan yang tak berguna Kita harus mencari akal untuk bertahan hingga kedatangan Chong Piao Tau kita Perkataanmu tidak salah, pergilah melakukan persiapan fo'ahu Chong Piao Tau mengangguk Agaknya secara tiba-tiba ia sudah teringat akan suatu persoalan yang penting Sembari mengelus jenggot sambungnya lagi Sujan, aku sudah teringat akan suatu persoalan Nyo Sujan yang sudah putar badan dan melangkah Keluar mendengar perkataan itu lantas berhenti dan berpaling Jieya, kau masih ada urusan apa yang hendak diperintahkan? Tau al-Hau memiliki kekuatan alam luar biasa, hanya jurus-jurus ilmu silatnya kurang sempurna Setelah menemui jago lihai kadangkala hanya dalam 3-5 jurus kena didesak bergebrak jarak dekat kemudian tertotok jalan darahnya Bila kita hendak bertahan seharusnya kau aturkan penjagaan sedemikian rupa sehingga Tau al-Hau bisa unjukkan sedikit kegagahannya Ia tarik napas panjang-panjang dan beristirahat sebentar Jikalau kita bisa lewatkan hadangan ini akan memohonkan kepada Cheong Piao Tau untuk carikan satu akal menyempurnakan diri Tau al-Hau Menambah kecerdikannya dan wariskan beberapa rangkaian ilmu silat yang sesuai bagi dirinya Perkataan dari Jaya sedikit pun tidak salah, soal ini sudah lama kita rundingkan, dan akhirnya berhasil kami dapatkan satu kera Cuma kera ini harus bekerja sama pula dengan Jaya kau orang tua Harus bekerja sama dengan diriku? Tidak salah Gelang terbang dari Jaya beserta du alat bandering otomatis dan 4 busur panjang-jang Keras bisa kita gunakan berbareng, sekalipun kita jumpai seorang jago lihai kelas wahid pun hamba percaya masih bisa menghadapinya Cuma Sujan, teruskan kata-katamu, tidak mengapa serufo aceng yang tertawa Jaya harus bisa menahan hina, makian serta hasutan musuh, kita jangan gubris makian serta tantangan mereka Baik, akan ku dengarkan siasatmu itu Hamba sudah periksa situasi di sekitar sini, jikalau kita akan bertahan di dalam kubil ini maka ruang tengah harus kita jadikan titik pusat Soal keluarga Liao sana terpaksa hamba harus merepotkan Jaya untuk bikin takluk dulu Liao, tai jian Hehehe, jikalau kau suruh aku bicarakan lagi tentang sesuatu dengan mereka sebenarnya loohu sudah malu untuk buka suara Bagaimana kalau titik pusat penjagaan dari ruang tengah kita pindahkan ke ruang yang mereka tempati saja? Hamba serta Gio Kliung sudah bikin perhitungan yang cermat Kami merasa bahwa ruangan itu tidak kuat Ia merandek sejenak, lalu tambahnya Hamba sudah gunakan papan serta kulit pohon untuk membangun sebuah ruang kecil di dalam ruangan tengah Rasanya ruangan tersebut cukup digunakan sebagai tempat persembunyian beberapa orang keluarga Liao Apalagi tempat itu pun jauh lebih haman daripada ruangan sekarang Beberapa patah perkataan ini sengaja diucapkan dengan suara keras, sehingga para pembantu Piao Kiyok yang meronda di luar pintu besar pun dapat mendengar perkataan itu jelas Selagi Foacheng dan bersiap hendak memberi jawaban, tiba-tiba Liao Taijian munculkan dirinya dari balik ruangan Foaya, kau tidak perlu bersedih hati serunya seraya ulapkan tangannya Urusan sudah jadi begini, terpaksa kau harus berbuat sesuai dengan perintah dari Nyosujan Piao Tau Taijian, kau terlalu sungkan buru-buru Nyosujan menjuradi dalam keadaan dan situasi macam begini Terpaksa kita harus saling percaya mempercayai dan saling bantu-membantu Dengan demikian hadangan bahaya ini baru bisa kita lalui Aku paham, entah kapan kami harus pindah potong Liao Taijian tertawa hambar Lebih baik sekarang juga pindah kemari Bila mana kedatangan mereka adalah benar-benar dikarenakan kita orang Rasanya sebentar lagi orang-orang itu pasti sudah tiba di sini Bahkan ada kemungkinan besar malam nanti bakal terjadi suatu perubahan besar Baiklah, sekarang juga Cai Hai akan suruh mereka pindah masuk ke ruang tengah Sujan Tidak bisa salahkan orang lain merasa tidak senang Selah Foa Cheng yang seraya tertawa hambar menanti Liao Taijian telah berlalu Orang lain adalah buang uang meminta kita jadi pengawalnya Bukannya kami yang menurut perintah sekarang merekalah yang setiap langkah harus mendengar petunjuk kita orang Keadaan kritis dan tidak mengijankan kita banyak berpikir panjang Rasanya kejadian ini pun merupakan suatu peristiwa yang tidak terhindarkan Ia merandek sejenak Lalu sambungnya Jiaya, kau harus baik-baik beristirahat sebelum Chong Piao Tau tiba di sini Maka semua urusan masih harus andalkan kepandayan Jiaya Selesai berkata, Nyo Sujan lantas berlalu untuk adakan persiapan-persiapan seperlunya Liao Taijian dengan membimbing Liao Hujian serta Nona Liao pindah masuk ke ruang tengah kuil Sedikit pun tidak salah, Nyo Sujan sekalian sejak semula sudah persiapkan sebuah rumah kecil yang sangat kuat Dan tertutup di tengah ruang kecil itu ditutup oleh papan serta kulit pohon yang tebal Dan kokohnya luar biasa di bawah jendela bertumpukan batu-batu cadas dalam jumlah yang sangat banyak Jelas membuktikan bila Foa Cheng Yan sekalian sudah bulatkan tekat untuk bertahan mati-matian di dalam kuil tersebut dengan titik pusat di dalam ruang tengah tadi Cuaca makin lama semakin gelap, suasana di sekeliling tempat itu pun mulai kelihatan samar-samar Rasa tegang mulai mencekam hati setiap orang semua Ketika itu salju sudah berhenti, awan gelap mulai buyar dan muncullah langit nanbiri dengan separuh bagian rembulan memancarkan cahayanya Menyinari permukaan jagad yang putih menyilaukan mata Dalam kuil sudah disulut lampu, suasana empat penjuru sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun Kecuali ringkikan-ringkikan kuda yang menambah keseraman di tengah malam yang bening itu Kurang lebih mendekati kentongan kedua di luar kuil tiba-tiba muncul empat sosok bayangan manusia Suara berdetaknya kaku kuda berlari di atas permukaan salju Kedengaran sangat jelas Foa Cheng Yan yang bersembunyi di tempat kegelapan di balik pintu besar kuil dengan meminjam cahaya rembulan dapat melihat pemandangan di luar kuil dengan sangat jelas Dilihatnya empat sosok bayangan manusia menghentikan larinya kuda pada kurang lebih sepuluh kaki di luar kuil dan sama-sama meloncar turun ke atas permukaan tanah Agaknya keempat orang itu sama sekali tiada mengandung maksud hendak melancarkan serangan bokongan Setelah menyerahkan keempat ekor kuda itu pada seorang, sisanya tiga orang dengan langkah lebar berjalan ke arah kuil Melihat kejadian itu Foa Cheng Yan lantas berpaling dan memandang sekejap ke arahnya Osu Jan Agaknya mereka siap-siap menantang kita untuk bergerak bisiknya lirih Jika memang begitu, pasti mereka adalah jago-jago kenamaan Gerakan tubuh ketiga orang itu sangat cepat, di dalam sekejap mata sudah berada kurang lebih tiga kaki di luar kuil Pihak lawan tidak buka suara untuk menantang perang, sedang dari pihak Foa Cheng Yan pun tidak kedengaran suara bentakan maupun teguran Mereka hanya memandang orang-orang itu dengan pandangan dingin Menanti ketiga orang itu sudah mencapai tiga kaki dari kuil mendadak bersama-sama menghentikan langkahnya Salah seorang di antaranya seorang kakek tua berjubah panjang warna hijau dengan jenggot melambai sepanjang dada maju ke depan seraya menjura Katanya, siapakah yang sedang bertugas? Harap suka laporkan kepada si telapak besi gelang emas Foa Hu Chong Piau Tau dari perusahaan kalian, katakan saja si Dewa Api Ban Chau malam-malam datang berkunjung Selagi Foa Cheng Yan siap-siap hendak memberi jawaban, Nyo Su Jan yang ada di sisinya sudah keburu menyaut Oh 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 Kiranya Ban Eloo Yacu yang namanya sangat terkenal di dalam bulin, Cai He aturkan selamat datang Maaf kami menyambut kurang hormat Sembari menjawab, lambat-lambat ia berjalan keluar dari tempat persembunyian Ban Chau Dong akan kepala memandang sekejap ke arah Nyo Su Jan Maaf, lo oh 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 oh, tak berbiji, tidak berhasil ku kenali sebutan dari kawan Cai He Nyo Su Jan Ban Eloo Yacu adalah Chiampo Eloo Jien Sudah tentu tak akan mengenali aku orang Sinyo yang sama sekali tak bernama di dalam dunia persilatan Katanya O Su Jan seraya menjura Ban Chau mendengus dingin Kau tidak usah meluncurkan sindiran dalam kata-katamu, sana beritahu kepada Fo A Cheng Yan Coba lihat maukah dia orang menemui aku sebagai si tetamu Fo A Cheng Yan yang bersembunyi di belakang pintu dapat mendengar jelas semua perkataan dari kedua orang itu Tapi berhubung belum mendapat tanda dari Nyo Su Jan maka ia merasa kurang leluasa untuk unjukkan diri Terdengar Nyo Su Jan kembali berkata Bila mana dibicarakan dari nama serta kedudukan Ban Eloo Yacu saat ini sudah tentu seharusnya Fo A Hu Chong Piao Tau dari perusahaan kami munculkan diri untuk menemui tamu Cuma saja Ban Chau ulapkan tangannya memotong pembicaraan selanjutnya dari Nyo Su Jan Sahutnya Kau tidak usah bukakan pintu buat aku orang Lohu malam-malam datang berkunjung Bukannya dikarenakan ingin mengikat persahabatan Jika kau tidak ingin sampaikan berita ini Jangan salahkan Lohu segera akan terjang masuk ke dalam Melihat Nyo Su Jan terdesak dan sulit untuk memberi jawaban lagi Fo A Cheng Yan batuk-batuk kering sambil melangkah keluar dari tempat persembunyian Siapa yang datang mencari aku orang Si Fo A Seraya menyahut lambat-lambat Ya munculkan dirinya Dan berjalan keluar ke pintu kuil Melihat munculnya Fo A Hu Chong Piao Tau ini Ban Chau segera merangkap tangannya menjura Si telapak besi gelang emas Fo A Jaya Di sini Ban Chau menghunjuk hormat Buru-buru Fo A Cheng Yan balas menjura Tidak berani, tidak berani Cai Ha tidak berani menerima penghormatan besar dari Ban To A Ya Si Dewa Api Ban Chau tertawa hambar Selama beberapa tahun ini Si O Te E bersembunyi terus di gunung dan jarang berkelana di dalam dunia persilatan Tapi aku dengar nama besar dari perusahaan Leong Wee Piao Kio kalian beserta kedasyatan dari gelang terbang pencabut nyawa dari Fo A Jaya Katanya kau sudah berhasil mengkendesak kawan-kawan Leok Lim di daerah utara sampai tak bisa berkutik Fo A Cheng Yan mendengus dingin sahutnya Jikalau kedatangan Ban Heng pada malam ini dikarenakan soal kawan-kawan di sekitar daerah utara Maka aku orang Shifo A dengan suka hati akan menyampaikan pendapat dari Ban Heng ini kepada Cong Piao Tau kami Aku rasa Cong Piao Tau tentu akan memberikan satu jawaban yang memuaskan hati Ban Heng Aku orang Shifo A hanya menjabat kedudukan kecil Di atas masih ada Cong Piao Tau dan maaf aku orang tak bisa ambil keputusan sendiri Hahaha, kalau begitu Fo A Heng hanya bisa berbuat apa saja potong Ban Chow sembari dong akan kepalanya tertawa tergelak Melihat kejadian itu, diam-diam di dalam hati Fo A Cheng Yan berpikir Bila aku ulur sedikit waktu lagi berarti memberi kesempatan pada mereka untuk mengadakan persiapan lebih teliti Jikalau ia tidak suka memberi muka kepadaku, aku pun tidak usah menggunakan kata-kata untuk menyanjung dirinya lagi Berpikir akan hal tersebut, ia lantas menyaut Pertanyaan dari Ban Heng betul-betul membuat siopte jadi tidak paham Di bawah kolong langit tak ada orang kedua Di dalam rumah tak ada dua majikan Di dalam perusahaan pengawal barang-barang kita punya peraturan kami sendiri Dari aku orang si Fo A tidak ingin bicara terlalu besar Hehehe, di dalam persoalan barang Walaupun kali ini, apakah kau Fo A Jie bisa ambil keputusan? Kembali potong Ban Chow diiringi suara tertawa dingin Fo A Cheng Yan segera tertawa terbahak-bahak Oh, jika demikian adanya, tujuan Ban Heng pun terletak pada barang-barang kawalan kami Barang kawalan dari perusahaan Leong Wee Piao Kiok Selamanya tak ada yang berani mengutak-ngatik Dalam hati siopte merasa tidak puas Kami ingin coba-coba menahan barang kawalan dari perusahaan kalian kali ini Mau merampok katakan saja terus terang Mau merampok, seorang lelaki sejati selamanya bicara belak-belakan Keroban Heng belak-belak tak menentu apakah tidak berarti membuang tenaga terlalu banyak Disindir oleh Fo A Cheng Yan, air muka Ban Chow Kontan berubah jadi merah padam Serunya gusar Kalau begitu anggap saja aku orang Shiban ada maksud merampok barang kawalan kalian Kau Fo A Heng bersiap-siap hendak berbuat apa? Siopte berani mengawal barang sudah tentu tidak bakal takut menghadapi mereka-mereka Yang ada maksud merampok barang kawalan kami Jikalau Ban Heng punya kesadaran tunggulah sebentar, setelah kami Bereskan dulu orang-orang Piao Kio kami Rasanya turun tangan kemudian pun belum terlambat Ban Heng, kau baik-baik jaga diri Maaf siopte tak bisa menemui lebih lanjut Sambungnya kemudian sambil ulapkan tangannya Dengan sinar metu, tetap melototi diri Ban Chow Si orang tua ini lambat-lambat mengundurkan diri ke dalam ruangan kuil Ban Chow adalah seorang manusia yang licik dan banyak akal Sebenarnya maksud kedatangannya di sini adalah ingin mencari tahu beberapa persoalan dari mulut Fo A Cheng Yan Siapa sangka Fo A Cheng Yan jauh lebih lihai daripadanya Hanya di dalam beberapa patah kata saja ia berhasil menyelamuri diri Ban Chow sehingga lupa dengan maksud kedatangannya Menanti Fo A Cheng Yan sudah balik ke dalam ruangan kuil Ban Chow baru teringat kembali akan maksud kedatangannya adalah ingin mencari sedikit keterangan Tapi kini tak sedikit keterangan pun yang berhasil ia dapatkan Senjata rahasia gelang emas dari Fo A Cheng Yan sudah amat terkenal di dalam dunia Kang Ou Si Dewa Api Ban Chow tidak berani bersikap terlalu gegabah Melihat Fo A Cheng Yan mundur ke belakang Selama ini Nyo O Su Jan terus-menerus bersembunyi di tempat kegelapan di balik pintu Ketika dilihatnya Ban Chow dengan membawa anak buahnya mengundurkan diri Dalam hati jadi keheranan Terima kasih telah menonton!